Intro Pemirsa menjaga kondisi fitas pelaksanaan salawas bulan Ramadan 1443 Hijriah Pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan jajaran Porkopimda pun menyusun surat edaran terkait kegiatan warga di bulan suci ini Warga pun diminta nantinya untuk bisa mematuhi surat edaran yang berkaitan dengan perda Ramadan tersebut Sehingga keadaan kota seribu sungai bisa kondusif Wan bisa saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah puasa Menjaga kondisi fitas pelaksanaan salawas bulan Ramadan 1443 Hijriah Pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan jajaran Porkopimda pun menyusun surat edaran terkait kegiatan warga di bulan suci ini Dalam surat edaran tersebut diantaranya akan mengatur menutup tempat hiburan malam Dilarang menyalakan petasan, dilarang makan, wan minum di tempat umum di siang hari Serta melarang kape, rumah makan, warung, rombong buka sebelum waktu nang telah ditentukan Bagian Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSA Wahai Tokuni Prima TV Jelang Tengah Hari Senin 4 April 2022 meminta warga untuk bisa mematuhi surat edaran yang berkaitan dengan perda Ramadan tersebut Sehingga keadaan kota seribu sungai bisa kondusif Lantaran bisa saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah puasa Politisi Patai Gokar ini pun menegaskan Bila pertemuan dalam membuat surat edaran terkait kegiatan warga di bulan Ramadan Dilakukan sebelum masuki bulan Ramadan 1443 Hijriah Serta mendapat kesepakatan bersama pemerintah kota wanjajaran Perkopimda Lantaran beberapa peraturan sesuai dengan perda wan surat edaran Mendagri Surat edaran ini adalah mencantor kepada peraturan daerah Dan kemarin itu kita rapat bukan Perkopimda saja yang rapat Itu melibatkan perwisata, melibatkan Satbo Pipi, melibatkan Dinas Perdangan dan Perindustrian Kemudian lagi yang berkaitan dengan perda itu sendiri Nah kita sepakat kemarin bahwa dengan pengawalan-pengawalan surat edaran itu Karena yang dipercantolan konsidenan adalah mencantumkan perda sebagai lendasan hukumnya Matnol Ali F meminta petugas Satbo Pipi Banjarmasin untuk mensosialisasikan penegakan aturan tersebut Wan warga pun diminta mematuhi aturan yang diberlakukan selama sebulan Ramadan ini Matnol Ali F juga mengingatkan warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan ketika berada dimanapun Sampai jumpa di video selanjutnya